Halo sahabat liputanam.com, saatnya kembali kami sampaikan rangkaian informasi terkini khusus untuk Anda dalam News Flash bersama saya Farhanisa Nasution. Sejumlah informasi telah disiapkan khusus untuk Anda, diawali dari informasi mengenai seorang bocah berusia 9 tahun di Sulawesi yang tidak sengaja menembak ibu kandungnya sendiri. Seorang bocah perempuan di Sulawesi Selatan tidak sengaja menembak ibu kandungnya. Penembakan yang tidak sengaja itu dilakukan bocah berinisial FI tersebut menggunakan pistol ayahnya yang merupakan seorang anggota BRI MOB Polda Sulselbar, yaitu Brigadir Polisi Hairudit. Kejadian nahas itu terjadi di desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Senin 20 Juli 2015 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres Pangkep-Pangkep AKBP Muhammad Hidayat mengatakan kasus ini diserahkan ke bagian provos Primo Polda Sulselbar, tempat Brigadir Hairudin bertugas. Beralik informasi selanjutnya mengenai pengacara senior OC Kaligis yang mengajukan sidang pra-peradilan dan melapor ke Komnas HAM. Pengacara senior Otto Cornelius Kaligis atau yang lebih dikenal dengan OC Kaligis bakal menempuh sejumlah upaya hukum terkait penetamannya sebagai tersangka kasus dugaan suap hakim pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan. Ia akan mengajukan pra-peradilan atas penetapan status tersangka kepadanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Penasehat hukum OC Kaligis Afrian Bonjol mengatakan pengajuan ini akan segera dilakukan. Lebih lanjut menurutnya OC Kaligis juga akan melaporkan penyidik KPK ke Baris Krim Polri. Bahkan pihak OC Kaligis akan melaporkan penetapan dan penahanan OC Kaligis oleh KPK ke Komnas HAM. Dan sahabatributanam.com informasi terakhir mengenai 6 tips berwisata dengan anak. Bepergian dengan anak-anak bagaikan membawa sekawanan bebek liar. Selain sulit diprediksi emosi anak-anak, cepat berubah dan sulit diatur. Namun jika sedang rewel, perjalanan wisata yang menyenangkan bisa berubah menjadi suatu hal yang menjengkelkan. Berikut 6 tips agar aktivitas wisata bersama anak-anak menjadi menyenangkan dan meninggalkan kesan yang mendalam. Perhatikan iklim. Libatkan anak-anak dalam memilih tempat wisata yang akan dituju. Booking sejak awal. Gunakanlah kendaraan umum di daerah itu. Beri mereka kamera. Dan yang terakhir dorong mereka untuk membuat jurnal perjalanan. Dan demikian sahabatributanam.com informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Tetap saksikan Newsflash karena kami akan kembali untuk mengupdate informasi terkini khusus untuk Anda. Untuk itu tetap buka website kami di www.liputanam.com Dan buka Facebook page kami di Liputanam Online. Atau Anda juga bisa mengklik Instagram kami di atliputanam dan Twitter kami di atliputanam.com Akhir kata saya Farhani, saya nasution. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!